Halo teman-teman, kembali lagi dengan Itmam disini Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja Dan di video kali ini, saya akan buatkan video tentang update berita terbaru tentang seputar gadget Dan tanpa berlama-lama, mari kita simak berita yang pertama Asus ROG Phone 4 bakal bawa baterai 6000 mAh Dan 65W Fast Charging Jadi, Asus baru-baru ini merilis sebuah teaser pertama tentang smartphone ROG terbaru Dari teaser ini, hanya terlihat rasi bintang Aries dan layar depan smartphone Dari penunjuk ini, kemungkinan ROG Phone 4 akan dirilis antara bulan Maret atau bulan April Sementara itu, menurut Digital Chat Station ROG Phone 4 itu akan bawa teknologi Fast Charging 60W atau 65W Dengan menggunakan baterai dual cell yang kapasitasnya sekitar 6000 mAh Belum diketahui, Asus ROG Phone 4 ini akan bawa chipset apa Namun, kalau misalnya kita belajar dari Asus-Asus yang sebelumnya Biasanya, Asus ROG Phone itu selalu menggunakan versi Plus-nya Seperti flagship, biasanya pakai yang Snapdragon 865 Maka, si Asus biasanya pakai yang 865 Plus Dan sekarang kan untuk chipset terbaik di kelas flagship itu ada Snapdragon 888 Mungkin Asus ROG Phone 4 itu akan pakai yang 888 Plus Tapi itu masih kemungkinan ya Coba untuk pembuktiannya, kita lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh Asus Nah, kalau tadi itu baru seputar rumor dan kita baru bisa menebak-nebak Dan sekarang kita beralih ke yang pasti Yang pasti sudah rilis, tapi di Cina Yaitu Xiaomi Mi 10i Jadi, smartphone mid-range 5G terbaru dari Xiaomi Yang baru-baru ini rilisnya di India Smartphone ini membawa spesifikasi yang mirip dengan Redmi Note 9 Pro 5G versi Cina ya Dengan kamera utama 108MP, layar 120Hz, dan chipset Snapdragon 720G Smartphone ini bisa dibilang salah satu smartphone mid-range yang paling menarik untuk saat ini Jika kita lihat untuk spesifikasinya yang sudah rilis di India Dia menggunakan layar 6,67 inch Full HD Plus Dengan panel IPS LCD Serta untuk refresh rate 120Hz Dan sudah 2,5D Glass Serta untuk perlu dengan layarnya Dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5 Serta untuk aspek rasio layarnya 19,5 banding 9 Kemudian untuk chipset yang digunakan yaitu Snapdragon 750G Octa-core 2,2 GHz Dengan liquid cooling dan GPU Adreno 619 Serta untuk RAM-nya ada yang pilihan 6GB atau 8GB Sementara untuk storage-nya Pilihan bervariasi mulai dari 64GB dan 128GB dengan UFS 2.2 Serta untuk microSD-nya itu dedicated teman-teman Dan kalau misalnya kita bahas lebih lanjut di bagian kameranya Si Mi 10i ini dia menggunakan kamera beresolusi 108MP Dengan bukaan f1.75 dengan sensor Samsung ISOCELL HM2 Lensa Wide Angel 8MP 120 derajat Serta ada 2MP Makro kamera dan 2MP Untuk sensor kedalaman Serta untuk kamera depan Dia sudah menggunakan kamera beresolusi 16MP Lalu untuk fitur-fitur lainnya Dia sudah 5G pasti seperti namanya Kemudian USB Type-C Wifi 5 Serta untuk Bluetooth-nya versi 5.1 Dan kemudian juga sudah dual stereo speaker Hi-Res audio Serta tahan air Seber sertifikat IP53 Serta untuk sensor fingerprint-nya Dia ada di samping Dan sudah menggunakan NFC Dan juga tak ketinggalan Untuk jack 3.5mm Masih ada di Mi 10i ini Teman-teman Dan untuk baterainya Dia berkapasitas 4820 mAh Dengan fast charging 33W Untuk varian dan harga di India Untuk yang versi 6x64 Itu sekitar 4 jutaan Sedang yang 6x128 Itu 4,2 jutaan Serta untuk yang tertingginya Di RAM 8GB Dan memori internal 128GB Dia ada dijual di 4,6 jutaan Itu di India Tapi nanti kita tunggu saja Di Indonesia harganya akan seperti apa Bisa naik Dan juga bisa juga turun Teman-teman Dan itu saja teman-teman Untuk update berita terbaru Dari channel ini Jangan lupa untuk klik like Kalau misalkan kalian suka Dislike kalau misalkan gak suka Dan tuliskan kolom komentar di bawah Serta subscribe Kalau misalkan teman-teman Pengen berjumpa lagi dengan saya Di video berikutnya Sampai jumpa lagi Bye